Terima kasih Defisitnya biasanya 2,5% Minus, is fine Kok sekarang mendekati 5% Eh, defisitnya makin gede Dia punya gak currency terbayar itu Dan muncul spekulasi Maka kemudian Kursenya jatuh, bah Jatuh, and then Kemudian menjadi kepanikan seluruh region Korea yang sebetulnya Negaranya is just fine Kena, terus dilihat dulu Kok Thailand Negatifnya 5% current account Kayaknya mirip deh sama tetangganya sebelah situ Berarti dia juga akan Kena krisis, and then everybody Spekulasi bahwa krisis Could happen, dan terjadi Karena mereka gak mau terjadi krisis Nanti akan terjadi rookie Maka mereka mulai nagi-nagi utangnya Pokoknya you have to pay now, I don't want to wait Karena mereka minta dibayar Semuanya, kan kalau anda Sebagai perusahaan atau Gagumat, loh tadinya hausnya bayarnya Sekian, mereka minta dimurun lagi Maka semuanya menjadi massive default Begitu massive default Panik terjadi Panik terjadi Banknya kena ras Bank kena ras The whole economy akan collapse Waktu itu Thailand kena South Korea Dan kemudian dakul Asia Dan kemudian dakul Asia kena Indonesia Indonesia Kalina Waktu itu sudah spekulasi Menteri-menteri ekonominya Seperti biasa kan Kayak saya kemarin Harus kelihatan berani Ekonominya bagus Kita sedang mencoba menakai Itu memang akan terjadi pengaruh Tapi kita berusaha Untuk menjaga Oh jadi kita kan harus tegar Kalau saya kelihatan panik Kalian ikut panik buluan Ini dilihat di kalkulasi Dan kelihatan bahwa Semua yang disebut Liberty Liberty Utang Dalam karansi asing Di nominasi Jauh lebih besar Dan kemudian menimbulkan Spekulasi Kalau kursnya bergejolak Maka default terjadi Sebelum default terjadi Everybody want to collect their Deathnya duluan Sehingga semuanya Ini kayak kalau kalian ada di ruangan Ini kan baru kecil ya Kalau kalian baru lihat japan jazz Terus terjadi Kebal karang Orang akan lari kan And they're finding any Door Karena semua panik Siapa yang duluan Dia gak peduli Temennya Adeknya Dia injek-injek aja pokoknya As long as aku bisa keluar Stampede gitu namanya Situasi seperti itu terjadi Pada saat krisis seperti itu Stampede Karena orang want to Save their own life first At the cost Kadang-kadang disini Sendiri diinjak Barangkali dia juga gak peduli Pada saat Anda mengalami crisis Seperti itu Dan kita tahu Indonesia Kemudian karena handling Yang terlihat Ini adalah negative growth Disini adalah minus 13 Dan kalau kalian lihat Komponen agregat gimana Semuanya Ini sepakai Left hand side Consumption Minusnya Sampai minus 30 You can imagine Suatu negara Yang tadinya berkonsumsi Tiba-tiba drop Minus 30 Pasti terjadi Political Dan social Disruption Dan itu yang terjadi Kerusuhan sosial Politik Apakah saya membuat cerita ini Apakah saya membikin-bikin cerita ini Enggak Gitu loh bilang It's happen Itu terjadi Bagaimana bisa terjadi Itu waktu seluruh Keseimbangan empat ngeraca Itu gak ketemu semua Dan orang Start not trusting The government at all Setiap government ngomong Gak dipercaya Setiap government bilang Saya mau tutup bank ya Kalian gak usah Terus ditanya Kenapa yang ditutup Cuma itu Kenapa yang gak elain Dia kan miliknya sih Milik ini Size-nya sama Dan kalau ngomong tentang Governance Tata kelola Wah semua orang juga tahu Waktu itu So why you stop Only closing that bank How many more Is my money safe Jadi bilang waktu itu Oh iya iya Ya nanti kita pikirin bersama Ya gak bisa dipikirin Mau itu duit saya kok So everybody start to withdraw money Waktu spekulasi terjadi 16 bank 32 bank And then the whole bank Semuanya kenal Dan paling damaging Adalah bank terkesan Yang waktu itu adalah BCA Begitu Anda lihat 10 orang berderet Anda langsung pikir dua-dua Dia udah gak peduli Pak Menteri keuangannya Gubernur Bank Sederah Dia bilang tenang-tenang Uang ada Aman Terus dia bilang Siapa kamu bisa Jamin uang saya aman Ong banknya nyatanya ditutup So that situation Adalah kondisi When crisis Begitu confidence Collect It will be very painful And costly And restoring Itu biasanya take some time Anda lihat ini disini Growth kita Negatif Dan ini 99 Dan selama ini Indonesia selalu tumbuhnya Below Bahkan 4% Sampai tahun 2003 Dan kemudian Baru Indonesia Baru sedikit Mulai recover Dan kita kemarin Hit by the crisis global Kalau Anda lihat Apakah ini dibuat-buat Krisis global Enggak juga Karena ada yang Controllable Non-controllable Jadi kalau Anda lihat The government Akan memantau semua Demand side Supply side Bagaimana kondisi Bahkan tidak hanya Dari sisi Quantity Tapi juga Ngeracanya bagus gak Makanya waktu Di tahun 2007 2008 Berapa kali Kita mengalami krisis Waktu kita mengalami Food crisis Energy crisis And then Financial crisis Ini the whole episode Adalah kejadian Ekonomi Indonesia Yang Kalau bisa mengatakan Alhamdulillah Despite itu Kita masih Growthnya adalah Positive Coba kita lihat Next Ini kalau kita lihat Dari sisi agregat demand Anda lihat ini ya Ini adalah Investasi yang Collapse And then kita lihat Investasi selalu Baru kemudian Tahun 2004 Mulai agak bagus Kemudian Collapse lagi Dan sekarang Agak bagus lagi Dan sekarang Collapse lagi Selamat menikmati